Pemirsa kondisi SA, bocah yang dianiaya ibu kandungnya belum juga membaik. Trauma berat yang dialami membuat korban menangis histeris melihat sang ibu mengunjunginya di rumah sakit Padang Sidempuan. Tangis histeris YA, ibu yang tega menganiaya anak kandungnya SA langsung pecah. Saat bertemu sang anak yang dirawat di rumah sakit umum Padang Sidempuan. Sementara pihak rumah sakit telah merujuk bocah enam tahun ini ke Medan untuk mendapatkan perawatan tim medis. Sementara YA, seorang ibu yang tega menganiaya anak kandungnya, hanya bisa menangis saat ditangkap polisi. YA tega menganiaya buah hatinya karena diancam akan dibunuh oleh sang suami AHA yang telahin ayah tiri korban. Sementara AHA, mereka diri usai menganiaya. Sebelumnya, SA bocah enam tahun menjadi korban kekerasan oleh ibu kandungnya YA dan ayah tirinya AHA di desa hutai baru Padang Lawas Utara Sumatera Utara. Selain menderita luka lebam di sekejur tubuh, ia juga mengalami trauma berat hingga tak sanggup berbicara dan membuka mata. Bocah malang ini diselamatkan warga setempat dalam keadaan pingsan setelah terkurung berhari-hari tanpa makanan di rumahnya. Hingga kini, korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD Gunung Tua. Dari Padang Lawas Sumatera Utara, Tim Reputan AINUS melaporkan.